Intro Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Partai Perindo Provinsi Sumatera Barat memprioritaskan 2 bacalek perempuan provinsinya di nomor urut 1 Hal ini ditegaskan Ketua DPW Perindo Sumbar, H.M. Tauhid usai mendaftarkan bakal calon legislatifnya ke KPU Sumbar pada Senin 16 Juli 2018 Menurut Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DPW Perindo Provinsi Sumatera Barat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo Sumatera Barat memprioritaskan keterwakilan perempuan di legislatif dan menjadikan 2 calek menyandang nomor urut 1 di 2 dapil dari total 8 dapil di Sumbar Bahwa Perindo itu dari 65 orang, 24 orang itu keterwakilan perempuan 36,9 persen Malahan kita perempuan kita tidak menjadikan mereka sebagai pelengkap atau sebagai wanserap Dari 8 dapil kita tempatkan 2 orang perempuan untuk calek nomor 1 di Mata Barat Total bacalek provinsi didaftarkan perindo berjumlah 65 orang Terdiri dari 41 pria dan 24 perempuan Diawali dengan foto serta doa bersama di rumah Perindo Iring-iringan rombongan DPW Perindo Sumbar Beserta bacalek sampai di KPU Sistempat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat Untuk pendaftar ke KPU, Perindo merupakan parpol kedua Setelah PKS yang daftar pada minggu kemarin Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Padang, Sumatera Barat